Intro Jelang bergulirnya kompetisi Liga 1 musim 2020, PT Liga Indonesia baru selaku operator kompetisi, menggelar manajer meeting bersama tim-tim peserta kompetisi. Pertemuan yang digelar di Hotel Senturi pada Rabu sore, menghasilkan beberapa poin penting terkait kompetisi musim 2020. Salah satunya yaitu subsidi kepada klub-klub peserta yang sebelumnya hanya 5 miliar, kini naik menjadi 5,2 miliar. Sementara dua klub yaitu Persi Raja Banda Aceh dan Persi Pura mendapatkan tambahan 500 juta. Selain itu untuk menjaga kualitas serta menunjang kinerja wasit pada kompetisi kali ini, PT Liga telah menyiapkan alat komunikasi yang akan digunakan oleh perangkat pertandingan. Dengan kemampuan LIB saat ini, sehingga kita tadi memutuskan untuk subsidi klub berapa, memang ada peningkatan sebelumnya kalau tahun lalu 5M, tahun sekarang kita dinaikkan jadi 5,2 dulu ya. Ya, 5,2M. Kemudian untuk klub yang secara geografis cukup jauh untuk Persi Pura dan Persi Raja, kita tambah 500 jadi masing-masing 5,7. Jadi sementara dengan perhitungan keuangan kita, kita hitung demikian, tetapi kita berupaya juga akan menyelesaikan hutang-hutang sebelumnya. Nah, walaupun mungkin, makanya saya tidak bisa meningkatkan cukup signifikan, karena kita menghitung juga dari, kalau ini ditingkatkan, hutang nggak dibayarkan, tetap aja dari tahun ke tahun begitu. Maksudnya kita berupaya untuk tahun ini akan mencicil dulu hutang yang terjadi pada tahun 2017. Saat ini, PT LIB tengah menyeleksi 41 asisten wasit, serta 51 wasit yang akan memimpin Liga 1 nanti. Sementara, laga pembuka Liga 1 akan bergulir sesuai rencana pada 29 Februari nanti dengan partai perdana yaitu antara Persebaya menghadapi Persi Kediri. Terima kasih telah menonton!